Dan Imam Bukhari adalah salah seorang ulamak besar Beliau salah seorang ulamak besar Pentakhrid hadis Yang merupakan kitab hadis yang paling tinggi Jadi kedudukannya yang paling tinggi adalah Karya dari Imam Bukhari atau Sohih Bukhari Tetapi di dalam Adabul Mufrat ini adalah Satu karya beliau Yang tidak disebutkan di dalam kitab Sohih Bukhari Atau beda kriteria dengan yang ada di Sohih Bukhari Sedikit mengenal Imam Bukhari Beliau adalah salah seorang ulamak yang sangat ketat Ketika mencari atau meneliti hadis Jadi beliau sangat ketat sekali Sehingga hadisnya menempati hadis yang paling Sohih dibandingkan ulamak-ulamak yang lain Sampai ketika ada orang yang pada saat itu beliau berguru kepada guru hadis tersebut Dan dijumpai guru hadis tersebut berbohong kepada hewan Bapak Ibu kalau di kampung kita punya ayam atau punya ternak Biasa dalam manggilnya pakai wadah pakannya Tak 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 gitu kan Ayamnya datang Padahal pakannya tidak Tidak ada Hanya ingin manggil ayamnya Nah satu saat ada seorang guru hadis Yang memanggil kudanya Dengan wadah pakan kuda Kudanya datang Maka ketika Imam Bukhari melihat gurunya seperti itu Kata beliau Saya tidak akan berguru Dan menuntut ilmu Kepada orang yang berbohong kepada hewan Jadi Khawatir Kalau dalam hadisnya tersebut Ada dustah Maka beliau Usahakan Hadis yang beliau ambil Adalah dari orang-orang yang sikoh Dari orang-orang yang terpercaya Dari orang-orang yang tidak diketahui Mengucapkan Kebohongan Jadi Sangking Ketatnya beliau Di dalam mencari hadis Dan beliau rela Untuk menempuh Jarak yang cukup jauh Beratus-ratus kilometer Untuk mendapatkan Hadis-hadis Nabi SAW Dan sebenarnya Al-Bukhari itu bukan Nama beliau Karena ini adalah Nama tempat Jadi Al-Bukhari itu adalah Nama Nama tempat Dan biasa pula Kalau kita mengetahui Biasanya pakai Al Di akhir Itu untuk menunjukkan Nama tempat Misalnya Eko Al-Bantuli Maka itu maknanya Mas Eko dari Bantul Nah Al-Bukhari Itu karena beliau dari Bukhara Jadi karena beliau dari Bukhara Dan beliau adalah Namanya Muhammad Ibn Ismail Ibn Ibrahim Ibn Mughirah Dan seterusnya Dikenal juga dengan Abu Amtullah Ibnu Abil Hasan Al-Bukhari Ini nama dari Imam Imam Bukhari Dan guru-guru beliau Sangat banyak Jadi guru-guru beliau Sangat Banyak Dan beliau Adalah Seorang yang sangat Tekun Di dalam belajar Hadis Meskipun beliau Pada saat itu Dibesarkan oleh Ibunya Karena ayahnya Sudah wafat Ketika masih Kecil Jadi ketika beliau Masih kanak-kanak Ayahnya sudah Sudah wafat Maka Praktis Beliau menjadi Seorang anak yang Yatim Jadi dia Imam Bukhari Adalah anak yang Yatim Dan beliau ketika Meriwetkan hadis Itu komplit Dengan sanatnya Sanat itu Dari siapa Dari siapa Dari siapa Dari siapa Sampai ke Nabi Sallallahu alaihi Wassalam Dan Ketika beliau Meriwetkan satu hadis Itu Diseleksi betul Orang-orang yang ada Di atasnya Sanatnya ini siapa saja Apakah orang tersebut Sezaman atau tidak Kalau tidak Sezaman tidak mungkin Bertemu Jelas bukan hadis yang Sohi Apakah orang-orangnya Ini orang yang Dikenal atau tidak Orang yang diketahui Pernah berdusta Atau Atau tidak Dan Beliau juga Salah seorang ulama Yang Sejak masih kecil Sudah Meneliti Atau Belajar ilmu Ilmu hadis Jadi memang Ketertarikan beliau Kepada hadis Itu sejak beliau Masih Masih kecil Sehingga ketika Usianya beliau 18 tahun Beliau sudah Menyusun kitab Jadi beliau sudah Menyusun kitab Dan usianya masih 18 tahun Dan pada saat itu Belum ada Percetakan Seperti sekarang Manual Kalau sekarang kan Tinggal Ketik Komputer Itu pun Bisa copy paste Kalau dulu Tidak bisa Manual Nyetaknya juga Manual Kalau sekarang Tinggal di print Berapa Bisa Jadi memang Butuh orang-orang Yang semangat Seperti Imam Imam Bukhari Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala Merahmati Dan pernah Suatu ketika Imam Bukhari Di uji oleh Orang-orang alim Pada masanya Jadi beliau di uji Oleh orang-orang alim Pada masanya Yang orang-orang itu Datang kepada beliau Membawakan hadis Dan sanatnya Di acak Di Bulat balik Ini sanatnya Di acak Di bulat balik Dan ternyata Imam Bukhari Bisa Meletakkan kembali Sanat yang sudah Di acak itu Dan jarang Orang hafal hadis itu Plus dengan Sanatnya Silisilahnya Sampai kau Nabi Jadi meskipun Di acak Itu beliau bisa Mengembalikan Posisinya Seperti Semula Ini Kekuatan Hafalan Beliau Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala Merahmati Maka Para alih Hadis zaman dulu itu Dengan kekuatan Hafalannya Itu sangat Luar biasa Masya Allah Itu satu anugerah Dari Allah Subhanahu wa ta'ala Meskipun sanatnya Sudah di acak Itu bisa Mengembalikan Lagi Dan Tentu Kita Tidak Mampu Seperti mereka Maka Alhamdulillah Kita hidup di era Digital Itu Diberikan banyak Kemudahan Untuk belajar ilmu Hadis Dan kitab hadis Saat ini Sudah dibukukan Jadi kitab hadis Saat ini Sudah dibukukan Sehingga kita Tinggal menjadi user Tinggal menjadi pengguna Karena kitabnya Sudah Sudah ada Ini tinggal beli kitabnya Kitabnya sudah Sudah ada Tetapi memang Bagi sebagian orang Masih tetap Diwajibkan untuk belajar Disiplin ilmu Hadis Mustalah hadis Untuk meneliti Tentang hadisnya tersebut Sohya atau tidak Itu perlu dipahami Oleh mereka Yang konsen Di bidang Hadis Atau ulumul hadis Atau mustalah Hadis Karena memang Itu masih Disiplin ilmu Yang sangat penting Harus ada orang-orang Yang membelajari Ilmu tersebut Sementara kita Orang awam Itu cukup menjadi User Atau pengguna Dari apa yang Sudah dirumuskan Dan diteliti oleh Orang-orang Yang memang Paham ilmu Di bidangnya Terima kasih